Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya Siti Jair ya dan ini kamu mulia digana kamu ya digana YouTube apa adanya dan sederhana berapa adanya ya serba padanya kemarin kan pertanyaan uji belum dijawab kamu jadi biar mereka juga penasaran mereka terjawab jadi ya sesuai ucapan saya kemarin jadi mulut ini agak kram pulang kaku jadi kalau untuk penghasilan yang lebih penasaran lagi yang harus saya jawab ya Alhamdulillah cukup 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 buat ini cukup buat itu cukup buat ini gitu ya Alhamdulillah lah gitu aja cukup tapi ya sekiranya pingin ngerasain ya berjuanglah dalam arti usaha untuk membangun channel entah bubuk sederhana seperti saya gitu nanti pasti ngerasain sebulan sekalinya gitu dan begitupun teteh ini kan lagi berjuang semangatlah apa aja yang mungkin bisa dibagiin khususnya yang bermanfaat menginspirasi bagi semua kegiatan kenapa aja yang dijalani bagi inlah tahu dengan gitu orang-orang ini lihatnya seneng apalagi tersenyum itu kan sebagian dari iman buat eh bener amal amal untuk kita buat senyum tapi senyumnya yang lama-lama dikiranya apa gitu kan jadi penghasilannya cukup ya cukup ya cukup jadi YouTube pemula ini pakai model saya itu biasanya mereka itu jadi jadi kalau untuk YouTube ini tergantung tujuan sih ya tujuan kita kalau eh ke intinya ke oh panas jadi sampai mantap tujuan ya tujuan balik lagi ke tujuan sih teh tujuan teteh ke YouTube ini apa gitu kan tujuannya dalam artian itu pasti semua tujuannya ke acen penghasilan tapi setidaknya kita ini berjuang kan enggak enggak sebentar sama enggak semudah kebalikin kelapa tangan gitu kan ada raturan YouTube seribu teman subscriber dan 45 jam itulah titik jenuhnya pemula itu yang susah untuk bertahan menajam tayang berjual untuk konsisten komitmen nama tetap semangat saya yakin ada usaha yang kehianatin hasilnya apa sebaliknya gitu kan jadi pada intinya semangat apa aja bagiin apa aja di share lagi itu bisa bermanfaat menginspirasi dan bisa buat senyum orang karena ngebuat senyum orang itu enggak cuma ibadah tapi amal tapi jangan kebanyakan ngebuat senyumnya orang gila tahun berapa kalau nge-youtube gua satu tahun lalu 2018 pertengahan pertengahan 2018 jadi setahun Hai berdua tahun lalu ngebangun channel itu berapa bulan biar 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 orang itu ngeklik gitu begitu kan kan juga langsung Oh tanpa kita ini stream gitu jadi saya ngebangun tubuh bulan ini total sampai di monet YouTube ini berapa ya sembilan bulan seperti melahirkan bulan berusaha berjuang empat bulan dalam waktu empat eh dua bulan itu cuma 18 subscriber dua bulan dua bulan 18 subscriber empat bulan ya ratusan lah enggak sampai 200 gitu dan enam bulan itu masih 500 subscriber ke atas dan meledak-meledak itu ya pas lagi musim duren lagu dan di atas pohon orang kebanyakan kan belah duren apanya cipin duren itu dilapak-lapak apa tempat-tempat bagi hubung-hubung jadi saya kepikiran buat yang gimana gitulah ada ponduren yang kebetulan durannya bagus saya panjat ke kamera niat-niatnya semuanya yang gak dinyatin amat atau meledak dari situ tanpa saya juga meledak dan beberapa banyak mengikuti banyak suka ya karena memang siur kegiatan saya gitu sempurna yang kepadanya ke sosial media tanpa kita ya seperti ini ke Facebook, Facebook, KW, Instagram, Instagram, enggak jadi kontak di jualan dari ya dari usaha sendiri lah balik lagi ke usaha nggak akan hanya hasilnya gitu lah dan alhamdulillah sekarang kalau pendidikan SMA SMA pun enggak lulus dulu jaman-jaman SMA kan jaman-jaman yang masih cari-cari cati diri tapi ya sekolah juga bukan belum mastiin kita untuk sukses ya tapi setidaknya pendidikan itu utama tapi baik lagi ke diri kita udah SS segala macam S tapi kalau nggak ada kemauan nggak ada keinginan susah juga apalagi yang ibaratnya kandelin yang orang tuanya cukup apalagi semangat terus dan terus teteh ini kok bisa nyampe-nyampe sini gitu kan ini balik lagi ke iya ini iya iya ini dari tim ngaco Aceh Ngaryadi ucapainya temennya tanya pacaran juga nggak Bapak saya dukung terus gimana kok bisa mau gitu nyamperin kebun sedangkan kan banyak itu youtuber-youtuber yang mengibarnya kekinian apa ngikutin yang sel matian ya melinial lah kenapa harus mau karena saya sukanya sederhana sederhana apa adanya mainnya juga di kebun saya juga orang bunyung sama aja lah apa ya kegiatan sehari-harinya itu ya biur gitu ya kalau misalnya nggak ngajar ya juga ke kebun oh ini teteh ngajar ya alhamdulillah mungkin kebocor guru rupanya temen-temen nggak cuman parasnya yang menawan tapi apa namanya apa ilmunya juga luas apalagi luas aja kan sampai udah guru gitu kan mandat dan amanatnya mendidik kalau tinggal di sini lahir kalau sekiranya penasaran ya bau-bauan-bauan kecil itu biasanya panggil saya orang tua gitu kalau kamu dipanggilnya apa di rumah banyak julukan apa kalau di sini nyari mul susah nggak ada muli Adi kalau di luar mul mulutnya di luar temen-temen lah temen-temen di luar mul-mul aja mul enggak pakai adi tantesan tadi kan jadi depan rumah situnya oh nanya iya 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 ada lebih sendiri itu itu iya 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 gana gitu aja bagusnya gana nggak pantas kayak gana bukannya padanya itu pas-pasan kok dibuat gana gitu mungkin segitu aja kepo nya ketanggung kalian jangan lupa dukung terus channel saya dan dari cerita pertama kedua sampai mungkin sampai kedepannya nanti bisa terang lagi dari ucapan pertama part 1 kedua mohon maaf ya temen-temen ada kata-kata ataupun tindakan perilaku mungkin enggak 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 salah diucap mohon maaf Nah gitu aja dari saya dan beli-beli iya apalagi saya orang-orang juga manusia biasa pertanyaannya masih nyelewangi lebih jadi saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah kepada subscriber Kang Muljuri saya minta maaf kalau ada yang nonton terima kasih juga udah kepada kamu udah mau gitu meluangkan atau menjauh pertanyaan-pertanyaan saya seharusnya kan kamu gawe yang bekerja gitu ya ambilin ngilalang tapi karena ada saya kamu berhenti dulu saya terima kasih yang sebesar-besarnya ya buat teman-teman khususnya Broku semua dimanapun berada jangan lupa di like jika suka dengan tontonan ini dan yang serba padanya dan jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya biar dan aktif terus melihat kegiatan uju Siti Juhair ya ya sekian dulu ya dari saya dan dari Teteh ya dari kami mohon pamit berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih